Halo nongkrong lagi bareng Wilder Mamot di total politik kita ngunjungin DPP PAN Partai Amanat Nasional ngedatengin Pak Sekjen Kang Edi panggilnya kan Bang apa masa biasanya Kang Edi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu salam sehat selalu mudah banget ya Alhamdulillah hidup sehat kayaknya casingnya muda Indonesia ngomongin Wah ada krisis iklim ada perubahan iklim ada masalah bencana karena perubahan iklim emang seprusial itu ya soal krisis iklim di Indonesia ya saya kira krisis iklim itu kan berawal dan salah satu faktor pemicunya tentu industrialisasi industri itu menghasilkan emisi emisinya itu ya gas buang gas buang asing industri dan itu kemudian apa menyebabkan adanya tidak hanya perubahan iklim tetapi ada kenaikan suhu secara umum jadi global warming pemanasan global dan bisa dilihat di beberapa tempat terutama yang selama ini selalu diliputi oleh apa namanya oleh suhu yang dingin terus kemudian es abadi sekarang es abadi hampir sudah mulai tidak tidak ini lagi tidak ada yang apa bertahan lagi ya sudah mulai mencair secara apa secara bertahap ya jadi kita lihat bahwa ini fenomena yang memang tidak bisa kita hindari terjadi dan tidak mungkin tidak kita mengambil andil untuk menghentikan itu atau memperlambat itu jadi merupakan tanggung jawab kita bersama karena kalau tidak tidak hanya Indonesia terpengaruh Malaysia terpengaruh ASEAN Asia Eropa enggak seluruh dunia terpengaruh dan kita nggak bisa lagi kalau terjadi sesuatu di seluruh di kawasan di dunia ini kita mau pindah mana nggak mungkin kita pindah ke tempat kemars gitu tapi misalnya kita bilang tuh krisis sistem tuh juga termasuk krisis peradaban manusia juga mungkin ya maksudnya emang bener-bener berpengaruh di masalah ekonomi kita sosial politik itu berpengaruh banget sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga sekarang krisis iklim itu kan mempengaruhi segala sesuatu yang sekarang ini sudah kita bisa sesedianya sudah kita planning sudah kita bisa rencanakan sebelumnya misalkan saja setahun kita bisa panen beras tiga kali gitu misalnya tetapi dengan perubahan iklim ini belum tentu panen berasnya bisa bisa ada ada saat ada saatnya mungkin panen berasnya itu gagal gitu karena perubahan iklim karena kekeringannya terlalu panjang kemarau terlalu panjang atau kemarau terlalu panjang begitu hujan hujannya nggak berarti-berarti banjir terjadi mana-mana nah jadi ini sekarang kita bicara cuaca ekstrim itu bukan hanya karena apa hujannya itu sangat deras hujannya itu dengan disertai angin bukan tetapi hujannya itu apa kadar hujannya itu melebihi volume yang biasanya itu ekstrimnya disitu kemarau nya lebih panjang daripada biasanya kekeringannya lebih panjang daripada biasanya jadi sekarang ini makanya kita dengar ada Elino lanina gitu ya yang mana itu itu memang fenomena dari perubahan iklim yang sekarang kita hadapi oh kayaknya di sebelumnya masuk tema aja saya mau bridging dulu tadi ya saya bridging aja mulai kalau saya pas ketemu Mas Edi gitu kan apa Kak Edi gitu kan baca-baca profilnya tuh merasa ini soalnya saya kerja di korporate oke saya mau tanya aja sih susah mana ngelola korporate dna nya beda dna politik berbeda tentu sangat berbeda kalau kita terlalu lama di korporate masuk ke politik dan masuknya mendadak ya itu rasanya bisa kaget-kaget tapi kalau proses peralihan itu alhamdulillah bisa bisa apa disesuaikan proses penyesuaiannya bisa cepat apalagi kalau kita sudah siap lahir batin ya itu bisa mudah-mudahan bisa klik langsung berarti Kak Edi udah siap lahir batin alhamdulillah oh berarti ini jadi panutan gue bisa jadi panutan ya ini pandangan gue soalnya saya kerja di korporate sekarang masuk partai nya mungkin nanti aja nanti-nanti lah ya kerja di korporate nah balik lagi ke masalah iklim tadi sebenernya tapi Kak Edi kegelisahan apa sih sebenernya yang ya kalau kalau secara pribadi ya terhadap ya ke apa namanya perubahan iklim ini kalau dari dirkahnya sendiri gitu kayak ya perubahan iklim itu kan tidak hanya tadi saya sebutkan masalah industrialisasi emisi gas yang dibuang oleh apa namanya oleh produk hasil produksi dari pelaku-pelaku industri tetapi juga bagaimana kita melakukan pemanfaatan dari sumber daya alam kita secara tidak tidak bertanggung jawab penambangan ya pemotongan apa penembangan hutan itu semua berpengaruh jadi menurut saya satu seluruh negara itu harus memiliki komitmen yang bersama misalnya deforestasi gitu ya itu bagaimana pencegahannya ada inisiatif global tetapi di dalam negeri kita juga ya harus diberikan peraturan dan sanksi yang kuat ya yang sangat ketat terkait hal ini sehingga tidak mungkin kita sekarang bicara perubahan iklim tetapi kita tidak bisa melakukan apa memberlakukan mekanisme sanksi yang ketat soalnya kalau mekanisme sanksi yang gak ketat ya efek jeranya gak ada gitu jadi kalau ngomong-ngomong soal tadi sanksi berarti kan dekat dengan regulasi ya kan dan hari ini setahu saya akan ini lagi bareng-bareng sama teman-teman di DPR ya mengajukan RUU energi terbarukan ya dan sekarang udah sampai mana tuh Bang perjuangan itu jadi kita sekarang sudah mencapai tahap yang sangat lanjut draft undang-undang RUU nya itu sudah dikembalikan ke fraksi-fraksi untuk dimintakan masukannya ya nanti ketika sudah sampai ke kembali ke kita ya nanti kita akan apa lampirkan itu bersama permohonan untuk dilakukan apa namanya penyesuaian-penyesuaian di kepada badan legislasi nah ketika sudah ada dilakukan proses di bagian legislasi kembali nanti kita sudah akan melakukan ini akan melakukan pembahasan daftar inventaris masalah bersama pemerintah nah kalau itu sudah dilaksanakan kita sudah sepakati dan kemudian draft final di tanah tangannya antara perwakilan pemerintah dengan kita langsung kita bawa ke paripurna untuk disahkan kita berharap sebelum akhir tahun 2021 undang-undang itu sudah bisa kita sahkan itu tetapi akan sangat efektif tuh bang untuk dalam artinya kan seorang bilang cara mencegah krisis iklim adalah dengan energi yang bersih apakah itu sangat berpengaruh dengan kuatnya regulasi kita ke depan sangat berpengaruh karena bagaimanapun juga kita mengatur tentang tidak hanya sekedar pengembangan energi baru dan terbarukan tetapi juga pengurangan dari energi fosil yang saat ini masih digunakan ya bagaimanapun juga kita sudah terbiasa puluhan tahun memanfaatkan energi fosil yang gampang sekali diperoleh ya tinggal ditambang kita ada batu bara ya tinggal dibor ya tiba-tiba sudah ada minyak gitu ya Nah tapi kan sekarang kalau kita bicara energi terbarukan itu butuh proses dan butuh apa namanya pencarian dan penemuan dan rata-rata energi terbarukan itu adanya di daerah-daerah yang jauh jauh terpencil infrastrukturnya belum memadai sehingga memang investasinya besar nah disini kita sudah sudah mengatur agar apa sejumlah inisiatif yang ingin dikembangkan di sektor energi terbarukan kita potensinya banyak ada angin ada tenaga surya ya ada geotermal nah itu bisa terbangun bisa kita manfaatkan dan difasilitasi pembangunan secara cepat termasuk yang paling krusial sama ini apa tarifnya nah jadi banyak orang mau membangun tetapi tarifnya nggak masuk ketika dijual kecuali kalau ada subsidi dari pemerintah tetapi pemerintah karena kan sudah terbebani dengan berbagai subsidi yang ada nah jadi itu adalah hal-hal yang akan kita apa namanya harapkan untuk bisa di apa namanya bisa difasilitasi dan bisa diluruskan ketika undang-undang EBTKA itu bisa bisa kita sahkan nantinya oke kembali ke yang tadi kan kalau Edi kan lama juga di korporat terus kebahas undang-undang soal energi terbarukan ini kira-kira kalau dari menurut Kang Edi sendiri kalau dari sudut pandang kan lama banget di korporat dari sudut korporat nih will they buy it gitu maksudnya ketika ini undang-undang terbit apakah akhirnya banyak dari sisi korporat gitu ya kalau melihat kacamatanya itu bukan dari sisi politik bisa gini mereka akan senang atau mereka akan lebih semangatkah dalam tanda kutip untuk akhirnya itu itu karena saya kita lihatkan juga dengan regulasi EBTKA berarti kan ada juga mungkin kesempatan-kesempatan industri energi masuk itu ya apakah sudah seantusias itu pemisnis-pemisnis kita di Indonesia untuk masuk ke sektor tukang ya jadi memang butuh proses ya untuk itu butuh proses butuh transisi ya untuk kita masuk dari sekarang energi fosil ke energi terbarukan baru dan terbarukan itu butuh transisi dan transisi ini tersedia dalam bentuk penyediaan apa namanya sumber energi berbentuk gas dan gas itu sudah dikembangkan jadi kita proses transisi ini dulu nah gas itu bukan energi terbarukan karena habis tapi kita bisa dapat energi bersihnya gitu ya nah untuk mengembangkan hal itu nah dari aspek korporasi saya lihat sekarang banyak korporasi yang sangat peduli pada aspek-aspek green economy green activities itu banyak sekali banyak banyak dan banyak sekali yang sekarang sudah terikat dengan regulasi di negara masing-masing sehingga mereka untuk apa namanya masuk ke sektor-sektor yang sifatnya sekarang lebih yang non-EBTKE itu mereka tidak bisa mendapatkan pendanaan dari bank oh gitu bank sudah banyak membatasi pembatas pendanaan itu bahkan di negara-negara di Eropa tidak boleh ada pendanaan untuk misalnya pengembangan energi berbasis batubara nah karena emisi batubara itu apa namanya dianggap tidak ramah lingkungan sama sekali gitu nah jadi saya kira banyak korporasi yang tergerak meskipun korporasi-korporasi besar misalnya Fortune 500 masih ada korporasi seperti misalnya Chevron ya misalnya kita bicara total BP itu ya mereka kan mau tidak mau tetap bergerak di sektor apa namanya secara tradisional membesarkan mereka yaitu migas ya terus kemudian persen-persen pertambangan di bidang batubara pasti akan tetap berkembang tetapi menurut saya itu tidak akan bertahan lama oh gitu ya perubahan untuk masuk ke sektor energi baru yang terbarukan itu adalah kemiscahayaan dan semua perusahaan pasti akan ikut mau mereka adalah perusahaan yang raksasa yang dari dulu menikmati apa namanya usaha dari bidang migas bidang pertambangan maupun yang sekarang baru-baru tumbuh tapi semuanya akan ikut ke sana berarti mereka mau ngomong akan dipaksa untuk shifting ya saya kira tidak dipaksa tetapi memang zamannya menuntut mereka untuk itu ya ini tadi kan kita udah ngeliat dari perspektif swasta dan ternyata mereka cukup proaktif dan coba untuk berubah intinya gitu tapi apa sih yang diharapin sama Akang nih yang lagi godok RW energi terbarukan itu terkait masalah peran masyarakat sipil gitu kan karena kalau seandainya swasta ini udah larinya sampai Z masyarakat sipilnya baru sampai C itu mungkin kan juga berat juga gitu kan apa ya Kang harapkan? saya kira kalau saya ambil analoginya ya itu ibarat kalau kita belanja terus kemudian apakah kita membawa kantong dari rumah atau kita tetap menerima kantong plastik yang disediakan oleh tempat dimana kita berbelanja jadi masyarakat itu juga harus kemudian diedukasi untuk memahami dari mana sumber energi ini berasal gitu misalnya saya pasang lampu hari ini di rumah saya pasang kompor hari ini dari rumah itu dari mana misalnya dari listrik listriknya itu berasal dari mana dari pembangkit berbasis batu bara gitu atau berbasis diesel gitu misalnya nah masyarakat harus menyampaikan bahwa kita sebagai konsumen akan memilih yang sifatnya lebih hijau misalnya berbasis gas atau berbasis solar atau masyarakat justru merubah polanya sekarang saya lihat udah di beberapa tempat dan ini baik korporasi maupun masyarakat umum sudah mulai memasang solar panel gitu di rumahnya masing-masing sekarang harganya masih agak mahal tetapi dengan kemajuan teknologi saya kira solar panel itu akan semakin murah dan itu percepatannya sangat eksponensial gitu ya sehingga untuk memasang itu bisa lebih memasyarakat lebih harganya terjangkau dan itu sudah buatan Indonesia ada tuh gak? ada sudah buatan Indonesia jadi saya kira nanti masyarakat yang sadar dan saya kira kaum muda, kaum milenial itu sangat sadar isu-isu lingkungan hidup ya jadi mereka nanti akan tergerak untuk lebih bergerak ke sana sekarang aja banyak milenial yang sudah tidak mau menggunakan kendaraan ke kantor jadi mereka menggunakan MRT, bike to work ya saya kira itu juga merupakan bagian dari kesadaran masyarakat untuk menjaga atau mereduksi emisi yang sekarang ada menarik ya menarik ya maksudnya berarti ya tapi menurut abang nih walaupun sekarang dalam tanda kutip lagi ngetrend gitu ya hidup apa maksudnya kayak orang-orang banyak oh mau beli mobil listrik gitu mau beli Tesla berlomba-lomba berlomba beli motor listrik si gesit tuh misalnya kayak gitu apakah menurut abang nih ini sebenernya tren atau sebenernya emang we will go to be there gitu sebetulnya saya kira saya kira itu saya kira tren yang kemudian akan menjadi bagian dari kehidupan normal kita oh ya dunia normal dunia normal karena saya lihat ke depannya itu perubahan kita untuk menggunakan segala bagian dari kebutuhan hidup kita yang berbasis ekonomi hijau yang berbasis ramah lingkungan itu pasti akan menjadi bagian dari hidup kita karena apa namanya ke depannya hal tersebut satu akan tersedia secara massal kedua akan tersedia dengan harga yang terjangkau gitu sekarang memang kita lihat harga mobil listrik itu masih tinggi masih mahal masih mahal cuman yang di kombusir yang punya ditambah lagi misalnya saja sekarang untuk mobil listrik itu harus di charge dengan kapasitas listrik minimal 7.700 watt betul jadi hanya kelalangan masyarakat tertentu saja yang bisa mampu melakukan itu tapi saya kira kedepannya itu pasti akan terdeduksi sekarang saja banyak sudah penggunaan apa namanya sepeda dan sepeda listrik dan sepeda listrik itu buatan Indonesia sudah murah dan saya kira mobil listrik kedepannya apalagi komponen utamanya itu baterai sudah bisa diproduksi di Indonesia sumber badai baterainya ada di Indonesia nikelnya ada di Sulawesi itu saya kira akan membuat apa namanya banyak investor bergerak untuk membangun mobil listrik dari Indonesia jadi ada Innova listrik misalnya ya atau nanti ada Honda listrik gitu ya saya kira itu akan ada walaupun Tesla kemarin gak jadi hahaha tapi kalau aku lihat nih Kang Eddy ini menarik melihat optimisme dari energi terbarukan dan saya lihat apa diharapkan ada pembawaran energi 20-29% ya kalau gak salah iya untuk masa energi terbarukan iya untuk kesana kan perlu langkah-langkah iya yang paling penting langkah-langkah apa sih untuk kita siapkan fondasi itu bang iya satu political will harus ada iya jadi political dari pemerintah pemerintah tidak hanya nanti sekedar mencanangkan gerakan energi hijau atau energi terbarukan tetapi apa namanya tidak melaksanakan apa namanya hal-hal yang memang perlu untuk di apa mempercepat proses itu misalnya tersediaan regulasi adanya insentif misalnya untuk apa mobil listrik masuk yang diimport itu biayanya biayanya rendah misalnya atau misalnya untuk pengembangan apa PLTS ya pembangkit listrik tenaga surya yang panel surya yang panel surya sekarang lebih murah itu harus ada insentif berupa apa berupa pengadaan tanah karena satu megawatt itu membutuhkan satu hektare tanah nah sehingga kalau tidak tersedia tanah dalam bentuk misalnya kerjasama atau sewa tanah orang datang harus investasi tanah waduh investasi belum apa-apa sudah tinggi sekali jadi insentif itu harus ada ya terus kemudian dari saya sampaikan regulasi ya terus ketiga juga edukasi masyarakat harus di edukasi bahwa kita harus apa namanya mengedepankan ya sumber-sumber daya energi yang berbasis apa hijau saya kira apa yang dicanangkan oleh pemerintah oleh presiden saat ini bahwa nanti ibu kota negara yang akan kita bangun itu ya akan nanti berbasis green energy nanti disana semuanya berbasis baterai ya listrik baterai gitu ya dan saya kira saya sangat tertarik bahkan saya merasa jalan-jalan nih saya lahir terlalu awal lahir terlalu awal gak bisa menikmati energi sehat itu ya baru-baru saya pengen tanya gimana kan seorang selalu beberapa kalangan ini sekarang lagi memproyeksikan Indonesia 100 tahun Indonesia 2045 tuh akan kayak apa nah menurut abang tuh nantinya masalah energi Indonesia nih harapannya kalau emang we'll start now gitu kan akhirnya apa yang akan terjadi 20 tahun lagi gitu kalau kita apa namanya bisa apa menjalankan policy untuk apa energi terbarukan secara baik kedepannya saya kira Indonesia bisa menjadi leader bisa menjadi negara terunggul di sektor energi terbarukan khususnya di kawasan Asia sini karena apa karena tidak semua negara bahkan hampir tidak ada negara di kawasan Asia itu yang memiliki sumber daya untuk pengembangan energi terbarukan geotermalnya kita paling besar ya karena kita kan di apa namanya di Volkino Belt nah terus kedua kita punya sumber daya nikel yang luar biasa untuk pembangunan baterai nah terus ketiga kita ini juga sesungguhnya kita punya uranium loh uranium untuk apa untuk pembangkit listrik tenaga nuklir sekarang kita bicara nuklir itu sesungguhnya juga merupakan bagian dari energi bersih ya karena nuklir itu kan tidak ada emisinya ya cuman banyak orang mengatakan waduh itu bahaya risikonya tinggi ya karena ada security protokol yang memang sangat ketat harus diterapkan dan Indonesia itu adalah karena lokasinya di ring of fire jadi sangat rentan rawan gempa dan itu gak boleh terjadi tetapi ada dua daerah di Indonesia yang sekarang kadar gempa itu sangat rendah bubble dan Kalimantan Barat dan disana masyarakatnya sudah menerima jika memang ada investor masuk ke nuklir menarik kalau misalnya di start sekarang kita akan jadi leading ya bisa sangat bisa saya sangat-sangat ini saya optimis kok itu gitu sebenarnya menarik sih aku melihat seorang sekjen potensi besar yang isunya tuh kayak isu aktifis banget gitu kan maksudnya ini biasanya dinisiasi sama teman-teman LSM NGO bahkan media tapi saya lihat nih Kang Edi punya ketertarikan soal isu-isu yang seperti ini gitu kan apakah ini pandangan pribadinya Kang Edi atau memang Partai Pan adalah salah satu pelopor mungkin di isu-isu energi terbarukan ini Kang ya saya secara pribadi memang punya passion disitu saya kebetulan dibesarkan di luar negeri dimana memang kita dari dulu memang sangat bersinggungan dengan isu-isu itu secara sehari-hari nah apa namanya mulai dari kita mendaur ulang sampah sampai kemudian kita bisa apa namanya mengatur apa namanya pembuangan untuk mobil kita mobil-mobil di tahun tertentu itu gak boleh jalan karena emisinya sudah gas buangnya sudah sangat tinggi sehingga bisa jadi saya sangat passionate terhadap hal-hal tersebut memang dalam hal ini ini merupakan pandangan juga dari partai secara resmi terutama kita menyampaikan kepada teman-teman dari PAN yang saat ini datang dari kalangan usia muda milenial dan kita punya enam anggota DPR RI saat ini dari kalangan muda dan milenial yang sekarang ini sangat getol untuk mengkampanyekan hal tersebut bahkan kami ini punya apa namanya apa namanya kaukus apa namanya green economy di parlement yang sangat ini sangat aktif untuk mengkampanyekan permasalahan terkait ekonomi hijau dan energi baru terbarukan nah teman-teman dari partai emanasional yang masuk dalam kaukus milenial PAN itu nanti akan semakin nyaring berbicara tentang masalah-masalah lingkungan hidup masalah-masalah ekonomi hijau dan perlunya pembangunan apa energi terbarukan di daerahnya masing-masing jadi nanti akan mereka akan menjadi jurubicara-jurubicara di daerahnya masing-masing jadi bisa diantisipasi dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi kita akan nanti dengar di misalkan saja di daerah Jawa Barat nanti akan ada apa kaderpan muda disana mengatakan bahwa disini ada potensi geotermal yang memang patut didukung oleh pemerintah setempat dan perlu dibiayai oleh pendah maupun pemerintah pusat dan hal-hal tersebut ini yang kita berharap akan mendapatkan dukungan bukan hanya sekedar untuk mencari simpati masyarakat tetapi memang untuk membawa dampak positif untuk lingkungan yang ada di sekitar situ bentar jarang gue dengar konsepsi kayak gini di partai lain kayaknya lagi sibuk sibuk gurusin yang lain soalnya konsepsi ini sibuk kisro ini kisro apa lagi partai sebelah tempat remutan ya tapi maksudnya mungkin sebelum terakhir konsepsi mungkin konsepsi green economy kayak apa sih yang akhirnya mau dibawah nih sama Pan boleh gak sih sedikit aja kesikisinya gitu green economy yang model kayak gimana gitu ya satu green economy kalau kita bicara model green economy saya kira secara global itu kurang lebih sama universal konsepnya ya yang perlu adalah bagaimana kita pendekatannya aparatnya bagaimana ya aparatnya itu adalah melalui edukasi melalui apa namanya pelatihan ya bagaimana mendaur ulang sampah bagaimana kita bisa memanfaatkan listrik sehemat mungkin gitu ya apalagi kalau listrik itu berbasis apa namanya gas ah maaf migas ya dan batubara ya bagaimana kemudian kita juga bisa menyampaikan kepada masyarakat bahwa apa namanya misalnya masyarakat melayan yang sekarang menggunakan diesel ya untuk merubah melakukan konversi ke gas gitu ya dan ini kita di DPR juga sangat getol untuk melakukan hal tersebut nah program-program ini yang akan kita sampaikan melalui PAN agar suara ini menjadi nyaring ke daerah-daerah gitu tentu kita harus lihat kearifan daerah dan satu daerah berbeda dengan daerah yang lain gitu tetapi saya kira sekarang ini kita bicara apa bukan pertarungan tetapi pilihan apakah kita tetap akan menggunakan apa energi berbasis fosil ya atau yang terbarukan energi baru dan terbarukan dan energi terbaru dan terbarukan itu memang untuk entry levelnya membutuhkan investasi besar effort yang besar tetapi begitu sudah berjalan kalau kita sudah mampu melakukan hal tersebut saya kira dampaknya itu luar biasa terhadap masyarakat ya dan tidak akan apa namanya mengurangi kadar perekonomian karena banyak khawatiran sekarang green economy itu penyerapan tenaga kerjanya rendah nggak sama sekali tidak gitu loh ya justru banyak apa namanya aspek-aspek ekonomi yang bisa tumbuh karena ada green economy tersebut gitu jadi kami percaya bahwa green economy ke depan energi baru terbarukan ke depan itu tidak hanya akan membawa manfaat terhadap lingkungan kita ya tetapi juga akan melahirkan apa namanya aspek perekonomian yang baru kesimpulan 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 apa pertanyaan kesimpulan kesimpulan saya punya soalnya misalnya kalau kalau ada pertanyaan ini lebih ke arah ini berandai-andai misalnya beberapa tahun lagi mungkin kalau misalnya Tadi Kang Edi kan dari luar dari kerja hidup di pernah di luar juga maksudnya kalau tiba-tiba UNH United Nations on Climate Change butuh pemimpin baru mantap gak? levelnya gak nasional lagi sih kayaknya kalau buat Kang Edi mah kalau dia butuh pemimpin baru dan siapa tau kak Yeddy di daulat jadi tatanan global seperti apa sih akhirnya mau dikampanyekan kalau misalnya kak Yeddy jadi United Nations on Climate Change tua itulah gitu ya idenya menarik dan idenya itu menyenangkan untuk dibawa tidur tapi untuk jadi sekjen pun saja sudah cukup lah oke oke gimana Mahmoud melihat kalau gue sih menarik sih dari tadi perbincangannya satu hal yang perlu digarisbawahi emang korporat tuh sebenarnya udah banyak juga tadi hal-hal yang dibilang kak Yeddy bahwa ada beberapa korporat yang bahkan gak mau ngasih beberapa bank yang gak mau ngasih pinjaman ke sektor-sektor yang gak ramah lingkungan gitu atau segala macam sebenarnya dari korporat juga udah ada niat sekarang pemerintah dan DPR bersama-sama punya niat baik juga gitu masyarakat trend udah mulai ada then harusnya sih ini jadi akselerasi kita sih undang-undang ada kita harus akselerat nih sampai nanti akhirnya di 2000 ya 10 tahun lagi lah jangan berharap 20 tahun lagi sih ke 8 biar Kang Yeddy juga bisa berpati gitu amin amin 10 tahun lagi gitu bahwa kita udah menjadi the leading country of great energy dan energi terbarukan karena semua potensinya ada dan akhirnya kita bisa gitu ngerasain hal itu sih itu sih satu kalau aku sih nanggep nih banyak banget ya gagasan-gagasan segar yang menurut aku cukup bisa kita distribusikan ke komentar-komentar sangat mudah untuk peduli sama isu ini tapi ada hal yang penting Bang ternyata saya sama amat lebih pan daripada Abang baju kita biru betul-betul kita lebih pan ini gak janjian gak janjian kita lebih pan gak tapi aku suka banget ngeliat salah satu partai politik yang punya mendorong isu-isu progresif seperti ini dan aku pikir ini gak bisa cuma diperjuangan sama teman-teman di dalam DPR dalam proses regulasi yang aku tahu pasti tantangannya banyak entah mungkin saling ketidaksepakat soal ideologi teknis terus mungkin kepentingan yang lain tapi harapannya mungkin anak-anak muda juga mulai aware sama isu ini dan gak ada salahnya kok kita gak cuma harus gaul sama teman-teman EJIO tapi juga untuk silaturahmi ke anggota dewan mungkin kita bisa dapat masukan atau kan memberikan aspirasi kita lah yang bisa jadi modal bagi mewujudkan green economy yang oke bermartabat dan bisa menjamin kesejahteraan orang di Indonesia paling itu terima kasih atas waktunya semoga kita bisa ketemu lagi semoga deal lah nih RU energi terbarukan tunggu tanggal mainnya mantap yuk thank you dadah selamat menikmati selamat menikmati